Pemirsa Timnas Indonesia U23 wajib menang saat melawan Laos demi mendapat satu tiket lolos ke babak semifinal. Dengan pulihnya Firza Andika dan Muhammad Rafli, pelatih Indra Syafri, memiliki banyak opsi dan berharap anak asuhnya bisa tampil maksimal di Laga Pamungkas. Timnas Indonesia U23 akan menjalani Laga Penuntuan Kontra Laos di grup BC Games 2019, Kamis 5 Desember. Dalam laga yang digelar di Stadion Imus Grandstand Filipina, skuad Garuda Muda wajib meraih kemenangan demi memastikan langkah ke babak semifinal. Kini Garuda Muda dalam posisi di atas angin, jelang Laga Pamungkas ini, berkat kemenangan telak 8-0 atas Brunei Darussalam. Pasalnya Thailand hanya mampu menang 2-0 atas Laos di laga sebelumnya. Hasil itu membuat Indonesia naik ke peringkat dua kelasmen grup B, menggeser Thailand karena unggul selisih gol. Tim besutan Indra Syafri cukup meraih kemenangan 1-0 atas Laos, demi mengamankan satu tempat di babak selanjutnya. Kabar baik pun datang dari dua pemain andalan Indra Syafri, Firza Andika dan Muhammad Rafli, yang diprediksi bisa turun dalam laga terakhir penyisihan grup. Dengan opsi pemain yang lebih banyak, Indra berharap anak asuhnya bisa tampil maksimal saat melawan Laos demi meraih satu tiket dari dua tiket semifinal yang diperbutkan di grup B. Ya, kita kan tahu jarak game ke game itu satu hari. Pasti yang paling penting adalah bagaimana rekopi pemain. Dan alhamdulillah sore hari ini semua pemain dalam keadaan COVID, tidak ada yang menjaga, jadi yang paling penting. Dan besok pagi kita ada latihan ringan lagi, dan malam ini juga ada diskusi tentang. Kemenangan atas Laos menjadi harga mati untuk Garuda muda, jika ingin lolos tanpa bergantung dari hasil Vietnam dan Thailand. Terima kasih telah menonton!